Hai hari ini masak tasty lagi bakmi ayam keprek matah daging ayam asli coy sambal mata mantap rasanya kayak gimana ya kapcagi negena tanah juno nan amu maildo hal suga of suchy John menepah nanda nun iya giga nolponen sungai ke nyalakan apinya lalu nyari telurnya masih nyetok telurnya ya sepertinya ada keretakan guys Oh enggak enggak emang kayak gini sih tinggal berapa ya 1234 5 masih cukup Hai nih telur gue ya basah mungkin pecatok dingin ya efek dinginnya Oke satu varian mie sedap tasty lagi sebenarnya ada satu lagi ya cuman nggak ketemu beef-biff apa gitu lupa gua selain ya Hai selain yang satu lagi kemarin apa ya bivyak ini kok ada satu lagi sebenarnya nah sekarang nih gue bayang sambal matah ini yang paling spesialnya sekarang harganya disarankan udah enggak ada guys karena tiap supermarket minimarket pun berbeda-beda hai oke siapkan bedingnya juga hai 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 oke sebelum kita menunjukkan review dan ini dia sendoknya inside ini bisschen aja掰掰 Oke ini dia sendoknya Nah ini adalah varian terlama sebenarnya Yang terbaru ini terlama Kenapa sih gue bilang terlama ya karena lama aja Oke Kemasan seperti ini Mengingatkan ku kepada Ini sedap tasty eh bukan Mengingatkan ku pada permainan mini 4PD Yang kemasannya juga seperti ini Ada pelapis plastik Pelapis plastik ini gunanya untuk melindungi Mie beserta bumbunya dari Kelembapan Bakmi ayam geprek matah Baging ayam asli Minumnya saya siapkan dulu guys Ya minumnya malah ya Oke The drinks Beku Tapi gapapa Oke Waktunya kita unboxing Yang mau tau isi dalemnya apa Apakah dapet kecap dan saus Apakah dapet seasoning juga Ya Unboxing aja kayaknya Kita mau-mau ngerakit mini 4PD ini guys Wih Nah dibuka Sama kan Omelis aja ini sampingnya Perhimpin sampingnya Tuh Saya Oh ingredients ini Oh iya ini tutorialnya guys Tutorial secara tulisan Agar sini aja nih Ngebukanya nih guys Nah dapet apa guys Nih Mie beserta bumbunya Ada lagi Ini dagingnya Oke Gue sedikit panasin Yes Supaya Nggak terlalu beku banget Nggak dalamnya Oke Kita coba buka dalamnya juga Dapet apa aja Oke Kita dapet Satu Ini dia Bawang goreng Terus Dapet lagi Wah Seasoning oilnya Beku guys Kalau beku gini Biasanya saya akan melakukan Seperti ini Halnya Nah Kalau bak Ya Hitting Bentar kameranya Gue pindahin dulu Oke Ini seasoning oilnya Sudah Ancer lagi guys Gue malah hampir Ngerol kamera cewek lagi Pake handuk Sialan Anjir Oke Ini telor Seasoningnya Eh Seasoning Ini telornya Seasoning Ini telornya Bukan seasoning Maksud gue Kok jadi Salving sih Anjir Pecahkan Masuk Wih Cangkangnya pun Kemana-mana guys Tikus tuh Macam ada yang makan Telor pun Di empat Aku bingung loh Telor mentah sih Tapi kalau telur matang Saya gak tau Oke Oh iya Lupa Ini juga Masukin Oh iya Pungkusnya Jangan dibuang Oke Pungkusnya Ocho dipuang Coy Ini Masuk Nah Ini baru nih Di variant testi ini Kita baru Dapet Seasoning Powder nya Guys Oke Kalau tulisannya Disini tampak Pengawet Berarti ada Kemungkinan Pembusukannya Ngerinya gitu Kembung Misalnya Kalau ini kembung Jangan dituangin ya guys Nah Nanti kan gue kasih tau Tips nya Tips Maka toping Daging ini Oke Nanti ya Nah Tuh Woi Kali ini Bawang gorengnya Lumayan banyak nih guys Kita buangin Bumbu ini Susening oil nya Oke Oke next Woi Gila Hancur Lagi-lagi Hancur Kuning telurnya Juga hancur Nggak ngerti lagi Dah Langsung aja Diambil Ini Kertas Ini Masih kepake Buat palambing Kenapa Dibuang Gue Nggak ngerti Kayaknya Oke Kuning telurnya tertinggal guys Sayang kalau Ya Telurnya Hancur guys Seperti Nasi goreng Gila Aduk dulu Aduk Shake 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 Nah Ini kenapa Bumbunya kurang guys Karena belum Dikasih toppingnya Nah Ini dia Nah Ini Masih aman Ya Masih aman Masih layak konsumsi Karena Biasanya ada Peringatan Kalau Kembung Atau Bumbu Dagingnya Kembung Jangan Biasanya udah Udah luar Ini Ini Sebenernya sambel 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 matah Sambel matah Dulu sambel Cuman Cuman Sambel Itu nggak ada Sambel layak Sambel apa Gitu Oke Ini dia Misrap Tasty Sambel matah Oke Kita Makti makan Tapi Kalau kalian Nasi Jangan kaget Karena Di Indonesia Kebiasaan Atau perilaku Makannya Seperti itu Harus Pake nasi Kalau Nggak Makan Pake nasi Namanya Ilegal Kamu Tuh Yang jajan Gitu Mimil Oke Bismillah Tapi Seperti Bersi Minum Dulu Karena Ini Sekarang Kuteknya Sore Ini Guys Ya Udah Sekali Kali Sekarang Mau Merasa Ini Ini It's your dream Baba Your dream Not mine Look It's your day Sabai Nih Sayang 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 Nih Bambunya Enak Nih Tiba Nih Dibandingkan Bifi Yang kini Ku Lebih Enak Gue Coba Lagi Hmm Hmm Sub indo by broth3rmax